Rectal 2C atau RT ya kita kenal atau Digital Rectal Examination DRE ya utama persiapannya pasien dijelaskan tujuan kita mau ngapai dengan cara memasukkan jari telunjuk ke lubang dubur gunanya untuk menilai mulai dari prostat kelainan dalam retum sampai fungsi saraf terus kita buat inform konsen kalau perlu baru cuci tangan dulu ambil handscun dan posisikan pasien posisi ada macam-macam cuman ada yang paling gampang sih yang litotomi ya litotomi itu posisi seperti orang melahirkan normal kalau ini posisi miring left lateral prone position ada juga knee chest position jadi lutut ke dada pasien disuruh bungku dan ada juga yang posisi seperti ruku ya itu untuk posisi ruku gini kita dari belakang ya prinsipnya sama tetap kita harus lihat dulu apakah ada hemoroid ya eksternal apakah ada tumor apakah ada bisul ya baru kita kasih gel secukupnya di ujung jari ini jelly gunanya untuk pelumas supaya tidak nyeri saat memasukkan telunjuknya misalnya kita izin dulu izin pak ya saya lakukan pemeriksaan kita masukkan sambil kita nilai mulai dari sping teraninya apakah ketat atau enggak karena itu hubungannya dengan persarafan ya apalagi misalnya orang-orang masalah sarap bisa pasien stroke pasien dengan parkinson ya atau pasien dengan hnp berat yang sampai nyeri atau kebas-kebas di kaki ya lalu kita masuk kita ketemu mukosa rektum apakah ada berbenjol-benjol ya kalau normalnya silicin ya smooth baru masuk lagi ketemu kita prostat jadi kalau saya sih nyamannya posisinya litotomi gitu gini kenapa karena prostat itu arahnya kan jam 12 jadi kita sesuai dengan kita kalau kayak tadi gini kita harus muter-muter gini ya agak susah memang secara secara etis pasiennya enggak merasa malu kenapa karena kelaminnya kan disini kita enggak nampak nah cuman kalau kayak gini kan memang secara etis cuman kan kita sekalian nengok kelaminnya juga jadi biar cepat sekalian RT sekalian nengok kelaminnya periksa apalagi yang pasien dipolinya lebih dari 30 kan itu kan dengan waktu terbatas kita enggak bisa satu pasien sampai selama itu lalu kita rabah prostatnya arah jam 12 ya bayangin di atas sini prostatnya itu kita rabah lobus kanan kirinya sama atau enggak simetris terus kekenyalannya kenyal atau keras kalau ada keras bisa dia berupa nodul satu titik atau berupa seluruh lobus atau setengah lobus itu nanti dideskripsikan itu atau semua lobus keras keras terus berbenjol-benjol atau enggak setelah kita nilai baru kita keluarkan kita lihat handscone apakah ada darah ya atau lendir itu untuk curiga penarahan atau ada infeksi di saluran anus tadi setelah itu kita buka handscone lalu kita buang nah ini manekin kebetulan untuk latihan macam-macam ada yang manekin prostat yang untuk kanker prostat ada yang untuk prostat yang zina ada juga yang besarnya sebelah seperti yang ini sebelah lobus lebih besar katakan ini lobus kanan lebih besar dari yang kiri kalau ini dua-dua dua-duanya membesar kalau ini yang saya bilang tadi satu normal satu lobus lagi sudah mulai ada yang keras dan berbentol-bentol curiga kanker prostat nah ini yang sudah semua lobus kena ini yang kanker prostat semua lobus kalau kita curiga memang kanker prostat jangan lupa dilakukan pemeriksaan lab seperti PSI dan kalau memang perlu dilakukan biopsi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke panitia pemeriksaan pemeriksaan